Selamat datang di channel deretan selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Media sosial saat ini memang sudah menjadi bug sebuah jembatan, yang semakin mendekatkan publik figure dengan para penggemar mereka. Bahkan banyak juga tren yang bermunculan di media sosial. Salah satunya yakni kehebohan fans dalam menjodoh-jodohkan artis kesukaan. Nasib ini yang juga sempat ramai terjadi pada YouTuber Tarik Halilintar dan selebriti pendatang baru Fujianti Utami atau Fuji. Sejak kemunculan keduanya dalam sebuah kolaborasi vlog, warganet yang baper gencar menjodohkan mereka. Hingga akhirnya Tarik dan Ipar mendiang Vanessa Angel ini benar-benar jadian membuat publik sontak heboh bukan main. Namun baru-baru ini Tarik justru mengungkapkan fakta baru perihal hubungan asmaranya dengan Fuji. Bukan warganet, Tarik justru merasa dijodohkan oleh orang terdekat. Sosok sang kakak Atta Halilintarlah yang ternyata menjadi makcomblang. Tapi memang bener lo tuh jadi ama Fuji dijodohin sama netizen. Atau emang lo sebelumnya pernah ketemu atau apa jalan bareng? Tanya Arman Maulana di kanal YouTube miliknya. Gak aku gak pernah ketemu. Tapi yang jodohin bukan netizen, tapi abang aku tercinta, jawab Tarik. Tarik lantas menjelaskan kronologi pertemuan pertamanya dengan Fuji. Ia menyebut bahwa pertemuan pertama tersebut terjadi sebelum keduanya berkolaborasi vlog bersama. Dia menalin, waktu itu di kantor kita kan, terus Fuji datang ke kantor, nah disitu kita kenalan, dikenalin sama dia Atta, sambung Tarik. Pertemuan kedua mereka barulah terjadi saat kolaborasi vlog membuat konten masak besar. Rupanya kedekatan mereka berlanjut hingga akhirnya benar-benar kejadian. Selama perjalanan PDKT itulah Tarik mendapatkan banyak dukungan dari netizen. Nah selama perjalanan itu didukung sama netizen terus, jadi ada yang nawal gitu loh, ada yang selalu support, tandasnya. Pada kesempatan yang sama Tarik juga mengungkapkan perasaan bahagianya kini jadian dengan Fuji. Ia mengaku menjadi semakin bersemangat dan bak mendapatkan motivasi baru. Aku ada motivasi baru dalam pekerjaan, dalam bangun tidur tuh ada motivasi baru. Enak rasanya, ada yang support, ada yang ngingetin makan, seloroh Tarik tertawa.